Hai welcome back to my channel, di video kali ini aku bakal unboxi seperti yang kalian udah klik judulnya ya jadi aku bakal unboxi Samsung S21 FE aku beli Samsung Galaxy S21 FE ini di Tokopedia ya jadi nih, itu tuh kayak masih ada pre-gifnya tuh loh, karena baru langsung juga kan dan aku baru pembeliannya tanggal 9 Januari lumayan banget ya karena dapet ini, pre-gifnya Galaxy Fit2 sama Galaxy Wireless Charger lumayan banget ya tapi emang pre-gifnya tuh dikirimkan secara terbisa ya, di tanggal, di akhir-akhir bulan Januari sih harusnya gue ada 50% discount Samsung Care Plus One Year Protection jadi tuh ketika upload itu, udah langsung cepet habis gitu, langsung sold out jadi pas aku order di tanggal 9 itu, statusnya pre-order ya, pre-order 7 hari dan dia, barangnya udah dateng, seneng banget nah, betul-betulnya dua paket ini tuh bukan dari Samsung sih, ini tuh kayaknya sama Antigores-nya ini penampakannya, jadi kayaknya cuma dilapisin beberapa warna hitam aja ya, sama lagu-lagu ini aku kasih buka oke, terus ini dikasih kardis lagi kardis, dan di dalemnya ada lagi nih ya, tiba berap lagi warna hitam juga ini aku juga baru tau, aku baru denger sih, ini namanya fans edition jadi nih kalo kalian pengen ngerasain hape flagship Samsung tapi kan kalo flagship itu rata-rata mahal ya, di atas 10 juta itu nah, bagi yang budgetnya kayak gak mau ngeluarin di atas 10 juta, kalian bisa banget beli yang fans edition ini ini aku dapetin di storage-nya 256GB, 9.999.000 gitu kalo misalnya yang flagshipnya sendiri kan harganya, harga pasaran itu masih 12 atau 13 juta gitu ya guys jadi ini pas banget buat yang pengen ngerasain hape flagship Samsung tapi gak pengen ngeluarin budget di atas 10 juta gitu guys oke, langsung kita unboxing nah, jadi ini untuk penampakan boxnya full warna putih semua ya oke, dan masih terus segel aku buka segelannya oke, ini udah semuanya aku buka jadi ini dia Samsung S21 FT warna lavender ya sebenernya ada varian warna lainnya yaitu yang white, graphic black, sama olive aku pengen banget yang olive tapi gak dapet dong guys yang ready cuma ini wakitu lavender sama white jadi aku pilih yang lavender oke, ini kita kesampingin dulu disini aku mau liat ada apa aja oke, ini dapet buat ini ya, ejector ya, sim ejector usb kabel charger sama buku manualnya buku manualnya ini gabung sama buku garansinya that's it, itu aja itu aja gak ada ini ya, gak dapet apa kepala chargernya gak dapet headset juga ini ada ini ada satu lagi atau juga penggunaannya oke, sangat minimalis guys dan ini usb type c ya dua-duanya type c to type c oke, ini balik lagi ke HPnya buka tipis sekali ya nah, layarnya ini tuh 6,4 inci ini juga ada Corning Gorilla Glass Victus ya oke, ini pas aku rasain pegang ini beratnya lumayan ringan ya cuma 176 gram nah ini yang bedain S21 regularnya itu ini bahannya kan kalau itu dari kacang kalau ini tuh dari bahannya polikarbonat makanya yang bikin beratnya tuh lebih ringan terus ini juga halus gitu ya bahannya terus juga gak fingerprint magnet nih aku kan tipe orang yang keringetan gitu kan suka nempelin jajak-jajak tapi ini gak kok nih, seperti yang kalian lihat ya kan ini berminyak banget nih tuh gak fingerprint magnet ya tapi ya selama ini sih aku selalu memakai casing ya jadi ini gak bakal ngefek-ngefek banget lah bahan-bahan ini untuk kamera utamanya sendiri itu 12MP OIF terus kamera ultrawiden itu di 12MP telephotonya itu 8MP 30x space zoom kamera depan itu 32MP sama selfie-nya bisa di 4K 60fps terus sebelah kanannya ada tombol power sama tombol volume-nya terus di bagian atas ada tombol microphone dan stereo speaker terus yang bagian kirinya itu kosong lompong ya gak ada apa-apa terus di bagian bawah ini ada SIM tray microphone stereo speaker sama port type C ini coba kita buka ya SIM tray-nya itu atasan sudah banget karena ini masih ada plastik lindungnya gitu lah ini harus dibuka dulu cuma ada dual SIM ya gak bisa micro SD nih jadi ya kalau kalian yang beli ini selesai sama storage-nya aja ya kalau misal aku kan butuhnya banyak makanya aku belinya 256 soalnya ini gak bisa tambahin SD card ini kita nyalain oke ini kita langsung ke mulai oke ini bisa terlambat aja dia ngeliaturin semuanya next langsung ke wifi nih ya tidak terhubung ke wifi-nya ya terus ini lagi prepare prepare konsolnya nih nah ini karena gue aturnya ntar aja bakal gue pilihnya jangan soalin info oke ini lewatin dulu lewatin lewatin ini ini lewatin dulu lewatin terus ini dia menyarankan aplikasi-aplikasi ya video berikutnya Samsung account lewatin aja lewatin dulu selesai oke jadi ini tampilannya pertama kali nah ini untuk panelnya sendiri itu udah Dynamic AMOLED 2X ini tuh lebih bagus dari Super AMOLED jadi ini udah upgrade ya dari yang S20 FE untuk aliasnya itu udah Android yang terbaru ya untuk Masina sendiri tuh sama kayak kakaknya dia itu Exynos 2100 dengan RAM-nya 8GB nah untuk storage-nya sendiri ada 2 ya jadi pilihnya di 128 atau enggak 256GB dan yang gue beli ini 256GB oke untuk baterenya sendiri ini di 4500mAh dan ada support charging maksimal 25W sekarang pengen ke YouTube oke untuk ininya nice banget ya smooth banget terus ini kameranya ya oke ini dia masih karena masih patah-patah tadi iya oke loh kameranya ini bagus lah kameranya ini termasuk oke loh ya oke ini bahkan ini coba aku ini ya pencet-cet aku coba kita foto foto oke ini bahkan aku bilang bisa lebih tajam guys daripada not wet not wet lah bagus-bagus ini buat kamera depannya oke sip ini jadi selfie deh ini aku mau selain pasang anti-gorel sama case-nya soft case-nya karena kalau misalnya produk baru launching itu sesuai banget cari barangnya guys ini cuma cuma baru ada di satu toko aja sih gak bisa milih yang bermotif kayak simple ya it's okay simple sebenarnya kalau misalnya jatah atau gimana itu masih ada yang bisa ngelindungi lah ya ini ngokit ya suka banget ini aku beli murah banget ini cuma di 20 ribuan atau 30 ribuan aja tapi emang baru di toko itu aja sih yang ada terus ini untuk yang anti-goresnya udah jadi dia kayak hydrogel gitu hydrogelnya kayak gini nih tips dari aku kalau beli HP itu udah harus ada ini sih anti-goresnya itu karena aku punya pengalaman yang Samsung Note 20 aku yang kemarin itu aku baru beli anti-gores itu seminggu kemudian dan udah wassalam kuku aku kan panjang banget nih banyak banget jadinya goresan-goresan gitu loh ini kadang-kadang ada debu yang menempel pico-pico ini langsung ke web OISnya aku pakein lagi yang keringin lain disini kayak dibuka aja tuh ini ini keenaknya tuh bisa ini loh bisa di try and enroll gitu kalau yang masih belum merasa fit oke juga nih gue rasa fit terus ini ini dia part yang paling aku suka kata satisfying nih guys ini kan diangkat lagi nih ingat ini ada dua lapisan ya hati-hati banget ini diangkat lagi tuh mantep banget satisfying banget nah habis ini dibuka lagi lapisan paling depannya mantep tidak terlalu terlihat kan ya bener-bener tipis banget ya hidrogelnya terus ini ada gini-gini ini ya harusnya semoga aman sih nih besok-besok pada ilang lembung-lembungnya oke so ini dia S21 FE yang baru aku beli jadi aku tinggal tunggu free giftnya aja dateng nih menurut aku worth it sih ya di harga 9.959.000 ini karena aku belinya yang storage-nya itu 256GB tapi kalau misalnya storage-nya itu menurut kalian di 128GB aja udah cukup ya itu lebih murah lagi ya jadi harganya jadi harganya tuh 8.999.000 suka banget warna lavendernya ya soft banget semua gitu sebenernya sih aku pengennya warna olive-nya karena itu menarik banget eye-catching banget cuma pas aku mau cek oh ternyata udah habis guys oh no jadi ya udah langsung beralih ke lavender aja soalnya yang warna lain aku agak kurang terlalu tertarik nah ini pas di awal Februari bonusnya akhirnya dateng guys ini wire charger 2 sama flip 2-nya jadi coba kita unboxing ya jadi coba kita unboxing ya oke ini kosong oke ini guys ini ternyata ada lagi soal kabel chargernya ya oke 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 mentok baris ini ada ini aku coba mixture jadi ini sombongin kesini ini aku coba mixture oke ini sesung ya oke ini tadi aku pairing terus ini kita cek baterai kan 55% ya ini coba aku cabut dulu ini ya kalau kalian lihat di sini ada beberapa opsi Oke sekarang aku coba mengkonekin wireless charger duanya kabelnya lumayan sih lebih panjang dari kabel charger ini ya ini langsung ada tanda merahnya gitu tentunya sudah siap dipakai mungkin kalian yang tahu buat nge-charge ini bisa komen di bawah ya aku nggak tahu ini emang nggak compatible sama Galaxy Fit2 atau atau emang bisa dibuka ininya dan terus ditaruh di atas ini aku nggak tahu sih tapi kalau ini aku coba kayak gini nggak bisa guys kayak mana tuh kalau penggunaannya kayak gini pun kayak nggak mungkin mungkin soalnya kemana-mana tuh tuh ya kan enggak mungkin sih video ini aku baru lihat ternyata nggak compatible di Samsung Fit2 berarti udah fix nggak bisa ya guys Oke so itu dia konten unboxing s21epi kali ini terima kasih You semua for watching And Bye bye too you selamat menikmati